Tingkatkan engagement kepada publik, Menlu Retno undang follower Twitter Kemlu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak besar pada dunia, termasuk polugri dan diplomasi. Kini media sosial menjadi sebuah sarana untuk berdiplomasi. Menyadari hal tersebut, Kemlu RI membumikan diplomasi kepada pengguna Twitter dalam acara Foreign Minister Meet the Twips. Acara yang dilangsungkan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri pada tanggal 24 Oktober 2017 ini dihadiri 50 Twips yang telah diseleksi melalui trivia kuis pada Twitter Kemlu. Pada acara tersebut, Menlu Retno menyampaikan pentingnya penggunaan media sosial dalam mendukung diplomasi RI. Selain itu, Menlu Retno juga berbagi cerita dan pengalaman semasa kuliah hingga menjadi Menteri Luar Negeri untuk memotivasi generasi muda meraih cita-cita. Banyak sekali peran yang bisa dijalankan anak-anak muda milenial Indonesia untuk bersama membangun diplomasi digital Indonesia. Nah, Reset Responsibility ini di dalam penggunaan sosial yang saya ingin ditakan bantuan dari Twips. Positive Energy Acara Foreign Minister Meet the Twips ini direspon positif oleh 50 milenial yang merupakan penggiat mesos yang menganggap capaian diplomasi yang dilakukan pemerintah dapat dirasakan langsung masyarakat. Para penggiat mesos ini juga menyampaikan kesediaannya untuk terlibat menggunakan akunnya dalam mempublikasikan kegiatan diplomasi dan mengekudukasi masyarakat. Demikian Kembo TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.